Jadi yang paling banyak sekarang adalah dikaitkan dengan peredaran online. Itu tantangan kita tuh, dikaitkan peredaran online. Aspek obat dan makanan, obat kospesik, obat tradisional, obat terbaan alam, pangan, juga banyak sekali obat, obat keras banyak masih diedarkan di lalu online. Itu sangat-sangat berbahaya. Ingat bahwa obat bisa diedarkan secara online, tanpa ada registrasi dari badan prom, dan kedua adalah ada pendampingan resep dari dokter. Jadi tempatnya obat keras bukan dikaitkan online. Hati-hati karena ada aspek juga klausi, ada aspek penambahan bahan-bahan terbahaya. Anda sebagai pembeli bisa jadi tidak merasakan langsung, masalah merasakan kuat dan sebagainya, tapi efeknya kebadah yang Anda akan merasakan dalam waktu dekat atau waktu yang jangka panjang, malah akan Anda mendapatkan masalah kesehatan yang lebih tinggi. Tentang juga. Sehingga kita banyak melakukan peningkatan dikaitkan dengan cyber online. Yang melakukan cyber online, patroli, patroli cyber. Jadi kita melakukan banyak kerjasama dengan polisian untuk terus melakukan upaya patroli cyber, mengawasi semua peredaran online, kemudian menidaklanjuti dengan melakukan kerjasama dan komunikasi dengan MENCOM UFO, juga dengan polisi. Dan itu akan terus kita perbesar operasi-operasi tersebut. Bahkan dengan operasi dengan polisi internasional juga, kita lakukan khusus untuk peredaran online. Karena peredaran online itu kan tidak ada bordernya ya. Jadi itu menjadi kepentingan internasional, dikatakan dengan peredaran online. Nah sekarang, yang paling penting adalah sebenarnya gada di depan adalah masyarakat, konsumen. Harus konsumen cerdas ya. Konsumen yang tidak bisa membedakan di mana yang akan berbahaya. Kita harus sama-sama, media juga, bagaimana kita mengedukasi masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Dan juga kami melakukan banyak komunikasi, kerjasama, kemudian dengan pemilih platform, ya. Untuk e-commerce platform. Jadi sudah ada kerjasama yang akan kita dilanjutkan di depan. Sehingga mereka yang akan mencermin hanya produk obat dan makanan yang sudah mendapatkan di pedas, dan tidak berbahaya yang akan kita kerjasamakan, yang bisa masuk ke dalam platform-platform e-commerce. Tapi masih bahaya ada juga kan medsos ya, medsos itu juga akan jadi target kita selanjutnya. Itu ada regulasinya yang untuk supaya online itu harus wajib izin edar dari Badan POM itu? Itu yang bagus, regulasinya akan sederha kuat dalam waktu dekat. Karena payugusnya juga di kementerian lain harus ada. Tapi kami akan mendapati kaitan dengan aspek pengawasan. Karena itu tidak bisa kipu-kipu lagi. Dari aspek pengawasannya sikit.